Indonesia punya banyak masalah. Nah, masalah itu potensi bisnis chance, seperti itu menurut saya. Jadi, kalau saya lihat Indonesia memiliki banyak masalah. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Anda dan CEO perusahaan IT di lokasi Tempasar Renon. Kita juga punya cabang di Jango, Jakarta, dan Surabaya, seperti itu. Oke, saya kenalakan sedikit tentang TimeDow. Jadi, TimeDow adalah perusahaan IT. Kita membuat website, aplikasi mobile. Kita ada banyak pelayan-pelayan di seluruh Indonesia atau di luar, seperti Singapura, Jepang, Australia, seperti itu. Ya, kita membuat sistem apapun, seperti company profile website, e-commerce website, atau marketplace. Sekarang ada banyak demand untuk aplikasi mobile juga. Jadi, pelayan-pelayan kita, oh saya ingin membuat, kayak Goze, Tokopedia, seperti itu. Jadi, kita punya banyak program desainer di kantor kita. Dan mereka membuat sistem setiap hari, seperti itu. Nah, kita punya kursus juga. Itu kursus tentang teknologi. Jadi, kita ajarkan coding untuk anak-anak dari umur 6 tahun sampai dewasa, seperti itu. Sekarang, kursus coding adalah kayak booming ya. Jadi, banyak anak-anak ingin belajar coding, membuat game, website, aplikasi lewat kursus kami. Di masa pandemi, banyak anak-anak belajar lewat online. Jadi, kursus kita juga banyak siswa dari online, seperti itu. Saya sedikit ceritakan tentang story-nya saya. Jadi, saya sebelum ke sini, saya kerja di perusahaan IT di Jepang. Saya berkembang di Tokyo. Tapi, saya merasa Jepang itu sudah cukup berkembang. Semua orangnya di sana itu pintar, sudah berskul, teknologinya juga sudah lumayan tinggi. Jadi, saya merasa kayaknya saya tidak ada posisi di sini. Terus, saya putuskan resign dari perusahaan IT itu. Dan, saya keluar dari Jepang. Terus, saya lihat-lihat tempat di mana ini cocok untuk saya. Seperti itu. Terus, saya lihat kayak Singapura, Malaysia, Jakarta, Vietnam, dan terakhir di Bali. Nah, menurut saya, paling tempat beda adalah Bali. Lingkungan beda adalah Bali. Soalnya, saya berkembang di Tokyo. Itu kota. Nah, saya sudah merasa cukup di kota. Tapi, kalau saya lihat, Bali itu beda banget. Agamanya beda, kerjanya beda, lifestyle-nya beda, makanannya beda, orangnya beda. Orangnya itu bukan hanya orang Bali saja. Ada yang orang Muslim, orang yang Bure, Asia. Ada so many people in here. Diversity itu kayak saya merasa, oh, it's a good place to grow up. Seperti itu. Nah, setelah itu saya lihat situasi Bali. Situasi Bali, sepertinya kurang bagus untuk teknologi. Jadi, saya putuskan membuat perusahaan IT di sini. Ya, habis itu kita mulai bisnis cuma hanya tujuh orang saja. Ya, kita mulai bisnis dari kecil, dari nol. Tapi, sekarang, moazan seratus orang kerja di perusahaan kita. Seperti itu. Ya, kita mulai dari pembuatan website, aplikasi, online marketing. Dan, tahun 2019, di Jepang, negara saya, mulai coding, berhasil coding di SD Negeri. Jadi, coding menjadi wajib di belajar di sekolah. Tapi, kalau saya lihat di Indonesia, kayaknya bermata edukasi coding. Jadi, kalau nggak ada orang yang mulai di sini, saya putuskan. Saya mulai dan ingin kontribusi ke Indonesia. Seperti itu. Jadi, saya pindah ke Indonesia dalam tahun 2013. Terakhir 2013, dan mulai bisnisnya di awal 2014. Ya, jadi itu 8 tahun terbaru. Seperti itu. Ya, waktu itu, Indonesia bermata yang banyak service. Seperti sekarang, kayak sekarang sudah ada banyak. Kayak Tokopedia, Goje, Traveloka, apapun. Tapi, waktu itu nggak terbaru banyak. Seperti itu. Dan, potensinya saya merasa itu paling besar di sasisi saja adalah Indonesia. Karena banyak, of course, populasi Indonesia itu lumayan besar. 270 juta orang tinggal di sini. Dan, nggak hanya populasi saja. Indonesia punya banyak masalah. Nah, masalah itu potensi bisnis chance. Seperti itu, menurut saya. Jadi, kalau saya lihat Indonesia memiliki banyak masalah. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan teknologi. Itu, itu alasan kenapa saya melakukan bisnis di Indonesia seperti itu. Oke? Oke, jadi, kita itu ajarkan coding untuk anak atau dewasa. Tapi, saya rekomendasikan memang dari kecil, dari anak-anak lebih bagus. Karena coding adalah bahasa komputer. Nah, bahasa itu, of course, lebih gampang kalau belajar dari kecil. Seperti itu. Kalau sudah tua, ya otaknya sudah tua. Jadi, nggak bisa masuk-masuk. Seperti itu. Nah, kenapa kita ajarkan coding? Karena teknologi adalah dasar untuk sampai di abad 31. Jadi, sebelum sekarang, teknologi adalah salah satu bidang. Salah satu, kayak, kemampuan. Tapi, sekarang, habis ini, teknologi menjadi basic skill. Coding juga menjadi basic skill. Kalau kita nggak paham teknologi, kita nggak bisa kerja bagus, kita nggak bisa buat bisnis sukses. Seperti itu. Jadi, menurut saya, anak-anak yang berikut harus belajar coding untuk masa depan. Seperti itu. Nah, jadi, saya selalu ceritakan ke siswa-siswa kita, anak-anak kecil. Kalau kalian belajar teknologi, digital coding, kalian bisa buat sendiri, daripada kalian dipakai. Seperti itu. Maksudnya gini. Sekarang kalian semua punya HP. Nah, pakai HP untuk apa? Pakai HP untuk main-main game, nonton YouTube, TikTok, Instagram, seperti itu. Nah, itu namanya kalian dipakai dari teknologi. Tapi, kalau kalian belajar coding atau desain teknologi, kalian bisa membuat sesuatu sendiri. Kalian bisa buat game sendiri, kalian bisa buat aplikasi sendiri, website sendiri. Atau kalian bisa menjadi entrepreneur, seperti Max Akaba, Biru Gates, atau Pak Nadine, seperti itu. Jadi, saya ingin mojibasikan. Kalau kalian belajar coding, teknologi, kalian bisa menjadi creator, instead of consumer. Seperti itu. That's why, saya ingin mojibasikan. Kita semua harus belajar teknologi sekarang, seperti itu. Jadi, jangan menyerah. Kalau kalian masih semangat, ya bisa belajar apa-apa, apapun. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian minat tentang perusahaan saya, buat website, aplikasi, atau minat. Kursus Coding, kita ada dari anak kecil sampai dewasa. Ya, silakan cari saya, Yutaka, di Instagram. Atau cari timedoal di Google. Ya, mungkin muncul semua informasinya di sana. Dan silakan kontak ke kita, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.